Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dia di galeri senapan angin ya Oke kali ini saya tidak akan mereview senapan angin Tapi saya itu akan membahas untuk perbedaan dari 3 senapan angin ini ya Dan kita itu akan mulainya dulu Untuk kalian jika penasaran dengan perbedaannya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya itu akan mulainya dulu itu dari predator malaper ya Untuk predator malaper ini itu menggunakan laras baja simples Dan untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan serombong ya Dan untuk apa namanya panjang larasnya panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 OD nya 14 Untuk tabungnya ini tabungnya menggunakan tabung GSM ya Dan untuk bagian trigger Untuk triggernya ini menggunakan trigger max Dan untuk apa namanya chambernya ini Chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya Dan untuk apa namanya Untuk bagian seteran power Untuk seteran powernya ini ada di dalam sini ya Dan untuk bagian popor Untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur Dan juga popornya ini bisa dilipat ya Dan untuk senapan yang kedua itu ada senapan rinjani ya Untuk senapan angin rinjani ini larasnya itu menggunakan laras basrel ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan di ujur laras ini pastinya ada penutup laras ya Dan penutup laras ini bisa kalian ganti menggunakan peredam Dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini sama ya Sama menggunakan tabung fenom Dan untuk apa namanya Kalian kalau ingin melihat kapasitas angin Itu pastinya ada di manometer ya Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI ya Dan untuk namanya chambernya ini Chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 ya Intinya itu full CNC Karena sudah menggunakan seri 7 Dan untuk tarikannya Untuk tarikannya itu menggunakan tarikan seat lever ya Ini itu menggunakan tarikan seat lever Sudah tidak lagi menggunakan tarikan grendel ya Dan untuk apa namanya setelan power Untuk setelan powernya ada di dalam sini ya Karena ini itu bisa di pencet Dan kalian itu bisa lihat untuk setelan powernya Gini ya Dan untuk bagian popor Untuk popornya itu sama ya Sama kayak yang tadi Pokornya ini menggunakan popor Maju mundur Dan untuk larasnya ini Di antara laras dengan tabung Itu pastinya sudah dilengkapi dengan cincin laras Jadi ini itu cincin laras Yang fungsinya itu untuk memperikat Dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga itu lebih awet pastinya Dan pastinya aman banget Jadi tidak akan goyang Ya dan untuk senapan yang ketiga itu ada Senapan angin predator zombie ya Ya dan untuk larasnya ini menggunakan laras polymax ya Dan pastinya di antara laras dengan tabung Itu sudah dilengkapi dengan cincin laras Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12 cm Ordinya 14 cm ya Dan untuk pengisian anginnya Untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini coupler ya Dan untuk bagian apa namanya Triggernya ini Triggernya sudah menggunakan trigger max Dan untuk bagian chamber Chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 ya Untuk apa namanya Di antara Di atas chamber itu sudah dilengkapi dengan lay mounting Atau penaruh teleskop ya Dan untuk apa Bagian apa namanya Stand power Untuk stand powernya ada di Belakang chamber Dan stand powernya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga kalian bisa putar ke kanan big game Untuk bagian yang belakang untuk popornya ini Popornya itu bisa kalian maju dan mundurkan Dan juga bisa kalian lipat ya Dan di belakang popor ini sudah dilengkapi dengan sand Dan bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget Saat kalian gunakan untuk bersender ya Ya dan untuk perbedaannya Untuk perbedaan antara Tiga predator ini Untuk perbedaannya itu ada di larasnya ya Untuk larasnya ini menggunakan laras Bajasimulus Dan untuk yang predator ninja ini Menggunakan laras best rail Dan untuk yang zombie itu Menggunakan laras polymax ya Dan untuk bagian setelan powernya itu ada yang di belakang dan juga ada yang di dalam sini ya Dan itu bisa di apa namanya Dilipat untuk kalian lihat setelan powernya Ya untuk bagian manometernya itu ada berbeda-beda ya Ada yang di sini dan juga ada yang di sampingnya dan juga ada yang di bawahnya Ya di antara perbedaannya untuk tiga predator ini itu ada yang di atas dan juga ada yang di power dan juga di setelan power Dan juga ada di apa namanya manometernya ya Ya dan untuk tes akurasinya itu sama-sama mantap banget ya teman-teman Dan selanjutnya saya itu akan membahas tentang harga-harga untuk senapan angin ini ya Ya dan di bulan Juni ini itu pastinya ada promo-promo untuk harga-harga senapan angin ini ya Intinya tuh harganya murah-murah banget karena ada promo-promo menarik ya Dan untuk harga promo untuk senapan angin malabar ini Itu harganya cuma Rp4.500.000 saja ya Dan pastinya itu kalian sudah dipolusi dengan tele best rail dan juga kelengkapannya Nah untuk kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan puru-pluru tas, smagajin, pradam dan juga STKS Dan untuk yang predator Rinjani itu juga sudah harga promo ya Untuk harga promonya itu Rp4.600.000 saja ya Dan pastinya sudah ada gratisnya itu ada tele best rail Dan juga ada kelengkapannya juga ya Untuk kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tas, smagajin dan juga pradam dan juga STKS juga Dan untuk yang predator yang terakhir itu ada predator zombie ya Untuk harga predator zombie ini Rp5.500.000 saja ya Dan itu sudah ada bonusnya juga ada bonus tele best rail dan juga kelengkapannya Untuk kelengkapannya ada tas, tali sandang, gantungan peluru-peluru tas, smagajin, pradam dan juga STKS Intinya sedikit itu review dari saya dan juga untuk membahas perbedaan untuk beberapa senapan angin ini Untuk kalian intinya buruan di order jangan sampai kehabisan promonya ya Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara ya Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat Dan untuk cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dan kita bahas itu perbedaan untuk kalian Jika suka dengan videonya jangan lupa di like Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya Dia pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh